Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, ArgonXM. Oke, di video kali ini kita lanjut lagi ya, gameplay Dreadout ke-2 teman-teman, part ke-4 ya teman-teman ya. Dan kita sudah masuk ke babak ke-3 ya, kita sambil memuat deh, sambil loading. Dan kemarin seperti biasa, sedikit recap ya, kemarin si Linda mengalami kejadian yang supernatural di area rumah sakit ya teman-teman. Yang dimana dia itu, oke, siapnya dari sini ya, sambil jalan deh. Coba kita, kemarin kan kita kalau nggak salah misinya ada yang ke-trigger ya, misi dari laporan aneh, nah ini. Nah ini juga tadi di komentar saya baca ya, bang, abang ke-trigger quest ini hantu motor bang, datangnya malam-malam ke sini kata dia kan. Oke, nanti saya akan kerjakan, tapi saya akan fokus dulu ke quest utamanya dulu ya teman-teman. Oke, sambil jalan kita cerita. Oke, aman. Dan kemarin tuh Linda, ini ya teman-teman ya, saat pergi ke rumah sakit, dia mengalami hal supranatural lagi, dimana dia berflicker lagi ya teman-teman ya. Dia berflicker lagi ke dalam... Alam gaib di area rumah sakit tersebut ya, yang dimana kita bertemu dengan hantu tanpa muka teman-teman yang mukanya hancur. Jadi kalau kita flashlight itu nggak bisa, jadi mau nggak mau cuma bisa kita hindarin aja ya. Dan kita juga dibawa oleh sesosok hantu anak kecil, yang dimana hantu anak kecil itu mendorong kita ke kamar mayat teman-teman, yang dimana disitu kita harus bertarung melawan ayah dari si hantu anak kecil itu ya teman-teman. Nah, setelah kita berhasil mengalahkan dia, kita disuruh untuk mengambil sebuah mainan boneka, dimana kita harus mencari dulu cairan asam untuk menghancurkan akar yang ada di gerigi itu ya teman-teman. Nah, setelah kita berhasil mengambil mainannya, yang ternyata saya kira itu boneka loh teman-teman. Ternyata kapak mainannya. Setelah kita berhasil mengambil kapak tersebut, ternyata kita melawan bos ya teman-teman fase keduanya, yaitu gabungan ayah itu dengan si hantu anak kecil itu ya teman-teman. Dan kita berhasil menang melawan mereka dan keluar hidup-hidup dari alam gaib yang ada di area sekolah tersebut. Dan kita keluar dari tempat, apa ya namanya, tabung penyimpanan mayat seperti itu ya teman-teman, yang dimana ada dokter disitu dia kaget ya dan pingsan ya tentunya. Dan oke, langsung saja kita mulai lagi perjalanan si Linda teman-teman untuk di episode 2 kali ini. Dan kita gak tau nih, kita bicara dulu coba sama teman kita ya. Kok lo keliatan sehat-sehat aja? Oh iya, soalnya sempat kuceritain, ntar kita ngobrol lagi deh. Nah ini ibu kosnya nih. Jangan bikin masalah lagi. Oke, kita suruh ke kamar ya teman-teman. Oke, tapi sebelum ke kamar, seperti biasa, kita cek-cek dulu kanan-kiri. Kita kan tujuannya suruh ke kamar nih. Oke, kita ke kamar dulu, kamar dulu ya. Tapi sebelum ke kamar, ada kayak misalnya diinteraksi. Wow, wow. What? Loh, loh, loh. Ada hantu teman-teman. Oke. Di foto bisa gak? Oh, ada penunggunya. Gak gitu gak ada? Tanda pas. Wow. Besar amat ini. Tinggi amat ini hantunya. Oh, ada penunggu di atasnya teman-teman. Oke, itu baru ya. Oke, kita masuk terus. Tidur ya. Linda masih berdarah ya. Bisa mani gak sih? Gak bisa. Disuruh tidur aja. Berarti kita tidur ya. Capek banget. Gue pengen istirahat. Ya, tidur aja. Oke, lindahnya istirahat. Loh, loh. Susak, susak. Ambil minum. Wow. Wow, 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 wow. Loh, loh. What? Loh, lindah-lindah. Oh, no. Tiba-tiba teman-teman. Masuk alam gelip lagi kah? Hah? Kok gelap banget? Listriknya mati ya? Ini satu kota listrik yang mati semua. Oh, no. Tekan J untuk... Apa itu? Mati lampu. Aneh banget sih malam ini, kata dia. Gue mending keluar dan cek teman-teman kos deh, kata dia. Oke. Ini... Yang baru apa? Depotin dong. Pentori. Oke. Oh, no, teman-teman. Waduh. Aduh. Merinding saya, merinding. Oke. Itu suara siapa lagi? Orang... Cewek tak tahu, teman-teman. Aduh, ini ibu kosnya. Ibu kosnya. Aduh. Oke, kita cek di sini. Oh, no. Jangan-jangan kita ke atas lagi. Ke lantai dua ya. Yang ada... Itu, teman-teman. Kontinu anak yang badan tinggi tadi ya. Oh, no. Wow. Oke. Persiapkan diri, An. Persiapkan diri. Persiapkan diri. Perhati. Gak ada sih. Gak ada apa-apa, teman-teman. Oh, ini... Ini ngapain ya? Rambut doang sih. Oke. Berarti kita kemana, nih? Itu siapa sih yang ketahui? Oh, wow. 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 Ngagetin. 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 Oh, no. Wow. Astaga, astaga, astaga. Oke. Ibu, ibu kos, ibu kos, ibu kos, ibu kos. Panik, 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 panik. Oh, no. Kita ke atas, ya? Tuh kan, bener kan, teman-teman? Aduh, teman-teman kita, ini. Oh, no. Kita lauannya itu lagi, ya, teman-teman. Oh, no. Eh, ini, 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 ini. Hmm. Pingsan kamu. Oke. Di depannya, di depannya ada, ya. Eh, gak ada, teman-teman. Inikah? Loh, loh. Eh. Kok gelap, kok gelap. Ini kayak mana yang lain, ya, teman-teman? Terus, ngapain? Gak bisa ngapa-ngapain, loh, teman-teman. Oke, coba kita ke bawah, ya. Ini apa yang harus kita lakukan? Oke, kita cari dulu, cari dulu, cari dulu. Masih ada yang nangis, itu suaranya. Oke, di sini. Deketin, kah? Gak ada, teman-teman. Apa flash? Apa flash? Oh, no. Oh, no. Kok kayak deket suaranya? Ngapainya, teman-teman? Ada yang bisa diambil, kah? Gak ada, sih. Berarti... Oke, coba kita ke atas lagi. Oh, no. Muter-muter simulator. Sorry, sorry. Ini, kan? Oke. Dia dimana? Masuk ke pintu. Gak ada apa-apa, teman-teman? Oh, no. Ini cewek nangis. Kamu tuh nangis dimana? Adakah ini poto dalam sini? Wow! Adakah ini poto dalam sini? Wow! Wow! Wow, silo. Wow, silo, teman-teman. Wow! Wow! Sayang, saya lagi gak siap, teman-teman, itu. Lagi gak siap-siap, itu. Sialan! Bisa-bisa jadi kaca loh, dia. Awas kamu, ya. Oke, udah bisa, ya. Sejauh, kita keluar. Astaga, teman-teman. Eh! Ada bayangan, tuh. Ada bayangan. Oke, ada becak ditutupin. Di sini ada sesuatu, kah? Oh, ada poci. Eh, poci. Ngapain kamu? Pakai becak. Aduh, masih ketawa tadi, teman-teman. Jam sekitar tadi. Oh, ini ya. Aduh, sini kamu, kuntilanak. Duel, kata. Sini. Kamu kira, saya takut. Mana dia? Mana dia? Lima kali. Enam kali. Tujuh kali. Oh no, oh no. Dia bisa meningsan gak sih? Lapan kali. Meningsan gak sih dia? Wow. Depan muka, anjir. Depan muka, depan muka. Mana kamu? Tawa lagi kamu, ya. Oh no. Aduh, aduh. Oh no, berarti kita harus ngelawan dia, teman-teman. Mana dia? Eh, pencet. Linda, Linda. Lari dulu, lari dulu. Lagi, lagi, lagi. Oh no. Dia sembunyi loh, teman-teman. Ngumpet loh dia. Hmm. Rasain. Rasain. Rasain kamu, ya. Makan jangan macem-macem. Oke, kita lihat dulu ya. Ini ya, si kuntilanak adalah seorang hantu wanita berkulit pucat, berambut, sangat panjang, berkukus tajam silet, dan memiliki suara tinggi melengking. Ini adalah ciri-ciri umum hantu ini seperti yang diceritakan oleh mereka yang pernah bertemu dengan kuntilanak. Hantu ini juga suka memakan organ-organ tubuh dan menyedot habis darah para korban yang kuntilanak juga dikenal memiliki kebiasaan menculik anak-anak kecil. Hal ini terkait dengan asal-usul kuntilanak yang berasal. Eh, masih ada tuh. Dari wanita yang meninggal saat melahirkan. Oke. Oh no. What? Ini siapa lagi? Eh, kamu siapa? Hmm, wow, wow. Lalu, kok mirip-mirip itu? Oh no. Wow. 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 Besar amat, teman-teman. Oh no. Oke, ini genderal wow ya. Oh no. Di situ kelihatan nggak sih? Di lekamannya. Oke. Kita bayarin dulu, kita bayarin dulu. Apa kita lewat ya? Apa tunggu dia jalan dulu? Oke, sembunyi. Oke. Oke, hati-hati berhati. Terus ke mana tuh? Terseberang kah? Eh, eh, eh. Linda, 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 Linda. Ini gambarnya bisa diterangin nggak sih di sini? Coba ya, teman-teman ya. Kita terangin ke lima-lima deh ya. Biar kalian bisa nonton, bisa ngeliat ya. Nah, ini nih. Bisa kelihatan ya, teman-teman ya. Oke. Nanti kita baikin lagi gamanya. Oke, ini dia nih. Kita kayaknya ke seberang sana deh ya, teman-teman ya. Tunggu sebentar. Oke, oh ini dia nih. Gede-gede bener nih. Gede-gede. Gede-gede. Oke. Kita lewatin, kita lewatin. Wow, wow, wow. Oh, ini dia, teman-teman. Oke, hati-hati, hati-hati. Dia gerak nggak sih? Atau kita harus gerak dulu ya? Jalan, coba, jalan, coba. Oh, no. Itu Black Linda-nya tuh. Oke. Oh, no, oh, no, oh, no. Dia mau kemana? Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Oke, saatnya-saatnya. Woo. Nah, itu dia ya. Oke, ini apa nih? Kita balikin lagi ya, teman-teman, gamanya. Atur permainan ke... Tadi ke berapa ya? Ke dua... 20 nggak sih? Iya kan? Kembali. Oke, gelap ya, teman-teman. Oke, ini dia. Berarti kita atur lagi ke... Aduh, ini gamanya saya naikin nih. Sorry banget nih. Biar kalian bisa ngeliat, teman-teman. Nah. Ke... Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Gambanya saya naikin. Pari banget. Jadi otak-atak pengaturan. Nanti gelap soalnya kalau kalian... Neliat video saya. Oke, ini kita ngomong lagi. Uduh. Nggak pos berat. Hayang hayang Uduh. Waduh. Kasih gue, kasih gue. Rokok. Oke, catatan terbaru lagi. Apa? Kenapa sih orang itu kayaknya dia nggak akan biarin gue lewat? Hah, rokok dimana gue bisa dapetin? Hmm, kayaknya gue tau siapa yang punya. Oke, kita harus mencari rokok dulu. Rokok ya. Berarti keluar lagi dong. Kita keluar lagi dong, teman-teman. Oke, ini kita jalan aja. Hati-hati. Inikah? Biasanya kekunci. Kayaknya gue nggak bisa pecahin kacanya. Ayo gunain otak lolinda. Pasti ada orang yang gue kenal dan suka banget ngerokok. Oke, oh no. Ini tikus. Banyak kali. Ayo, yang ngerokok, yang ngerokok. Oh, ada ular, teman-teman. Ini, ini. Yang maung, yang maung. Yang macan. Ini, ini. Orang ini. Oke, yang kita kenal. Orang yang merokok. Siapa? Oke, kita harus mencari orangnya ya. Disini nggak bisa kita masuk ke situ, teman-teman. Disini, jalan ke sini bisa, Pak? Ini bisa nih, kesini nih. Oke, kita cari dulu orang yang ada orang. Pokoknya yang bisa diajak inilah ya. Kita minta rokoknya. Lagi dulu bang, cepet bang. Bisa ke telinganya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Eh, eh. Ada doggy. Oke, nggak ada orang sih. Apa balik ke kios ya? Eh, apa balik ke... Kontrakan rumah ya? Oke, disitu nggak bisa. Coba kita balik lagi berarti. Ini nggak ada. Berarti kita balik lagi dong, ini. Kita cari lagi sesuatu yang bisa kita interaksi. Wow, wow. Kamu udah nggak jahat, kan? Bentiran anaknya udah nggak jahat ya, teman-teman. Maaf, aku tak berniat menyerang kamu. Dia yang buat aku berbuat seperti itu. Oke, kamu nggak jahat lagi ya sekarang sama aku ya. Kamu juga kan, Pochi? Nggak jahat sama aku. Ya kan, Pochi? Oke, udah tobat tuh. Oke, kita cari lagi. Oh, ini. Ini ya? Ah, sebungkus rokok. Accept cigarette. Merek rokok, favorit ibu kos. Bahkan arwah-arwah juga bilang kalau rokok itu menangkan. Mungkin aja. Aduh, sambil pilak lagi teman-teman. Sorry ya. Oh iya, ibu kosnya yang merokok ternyata. Oke, kita lanjut lagi. Kita jalan lagi kemana ya? Kesini. Ke kanan. Kanan sini. Oke, setelah itu kita ke depan aja. Set. Nah, ini dia. Kita ke kiri. Masuk ke kiri. Kita cari orang yang perokok tadi ya. Ada-ada aja loh. Orang kerasukan minta rokok dia teman-teman. Ini dia rokoknya. Hahaha, ini dia. Ini baru mentah. Sudah sekarang kamu saya lepaskan. Pergi sekarang. Oke. Pak, pak, eh. Hah, ada apaan nih? Abi baik hati. Kenapa gue ada di sini? Oke, terus kita ke... Ini jalan baru ya? Ini kiri kemana nih? Gak ada apa-apa. Oke, ke depan aja. Ke... Oh no, pohon pisang lagi. Ini ada orang yang melamun nih. Eh, kamu. Kamu. Oh, kesurupan juga dia. Kesurupan juga dia. Malam ini aku sangat perkasa. Kau tidak bisa mengalahkanku. Gak bisa di... Itu ya? Oke, dia gak bisa dikalahkan teman-teman. Batera kita lewatin aja ya. Nah, ini apa nih? Awas. Dogi galak. Beware of dog. Oh, ini ya teman-teman. Wow, wow, wow. Ada maung, teman-teman. Aing maung. Sesak, sesak. Oke, oke. Gak bisa gerak. Oh no. Terus? Lala. Lendanya kenapa lagi? Hmm. What? Gak bisa kesitu. Berarti kesisi seberang. Oke, ada motor nih. Motor. Ya, nyebelin ya teman-teman ya. Ya, usah bikin sakit telinga. Oke, kita jalan lagi ke... Ada sesuatu kah? Ada sesuatu kah? Kesini ya jalannya ya. Pasar. Inflisi payo. Oh, gak bisa lihat sini teman-teman. Tunggu kamu ya. Kita akan berduel berarti ya. Kita duel sama dia nanti berarti. Kita jalan dulu gak sih ke... Oke. Oh no ini. Ibu. Jangan jentuhin kepala ibu. Hmm. Aduh, gak bisa kita kalahin teman-teman. Aduh, ibunya kasian banget nih jentuhin kepala nih. Kok cewek deng? Masih muda. Aduh, mana cantik lagi. Oke, kita jalan lagi ke depan. Mana? Ada doggy kah? Kita ke depan lagi. Oke, save ya. Save yang di atas teman-teman. Wow. Hmm. Oh no. Kita lawan Aing Maung ya? Dimana dia? Dimana dia? Oke, ini. Ini, ini. Ini. Dia di kiri, di kiri. Wow. Aduh, teman-teman. Oh no. Kuat. Aduh. Ini, indah dulu gak sih? Oke. Oh no. Kalau udah putih gini udah susah teman-teman. Oh no. Aduh, mana tempatnya sempit. Tempatnya sempit lagi teman-teman. Eh. What? Hmm. Harus pasen ya, berarti ya. Oke. Oke. Harus cepat berarti karakan kita. Wow. Oke. Dia tele-nya, tele-nya dari situ ya. Oh no. Linda. Oh no. Kasih kesempatan dulu. Diri dong. Aduh, duh. Aduh, Linda. Lindanya mending, soy. Oh no. Oh no. Oh no. Memuat checkpoint. Oke. Berarti dia. Apa? Flickernya dari yang itu teman-teman. Yang ada aura hitam itu. Jadi kita harus hati-hati aja. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini. Hati-hati. Dia bakal teleportasi dari aura hitam ini ya teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus cari sih sebenernya. Oke. Oke tuh. Hmm. Nggak kena. Kuar lagi ya mau. Kuar lagi. Kuar lagi. Sumpah nyebolin sih dia tuh. Seolah tele-nya banyak teman-teman. Bisa. Bisa tele-nya dimana-mana dia. Oke. Kita cari. Ayo kuar dong kamu. Sini. Nggak ada. Nah itu dia. Itu dia. Sini. Maju. Kasahin. Oh no. Masih kena. Hati-hati. Astaga. Sumpah. Sumpah. Tiga kali. Kita keliling. Kita keliling. Nah disini aja nih. Diem teman-teman. Tunggu aja. Tunggu aja. Tunggu aja. Tunggu aja. Tempat paling enak. Sini kamu. Keluar. Keluar. Nah ini dia ya. Dia dateng nih. Oke. Kita tunggu. Kita tunggu. Hei. Dimana kamu keluar? Oke. Ada suara pijakan. Mana lagi dia? Oke. Mana ya teman-teman ya? Kok pasti di-block nggak? Nggak ada loh. Oke. Kita cari deh. Kalau gitu. Oh. Aura hitamnya udah. Aura hitamnya udah nggak ada teman-teman. Semakin kecil. Kita cari jalan lain berarti. Oh. Kita masuk. Ke dalam sini. Pasar investasi payu. Oke. Kita duel ya. Hati-hati. Hati-hati. Wuh. Nggak kena. Aduh. Aduh. Lari dulu Linda. Tiga kali. Oh no. Masih kena. Indah dulu. Indah dulu. Aman. Lari lagi. Lari lagi. Linda. Lindah. Oke. 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 Oh no. Sekali aja. Sekali foto. Oke. 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 Hati-hati. Linda. Linda. Oke. Mantap. Nice. Nice. Rasain. Rasain. Oke. Kali ini kita nggak perlu senjata ya. Suka foto aja. Untuk ngelain dia. Syukurin. Meningsoi dia. Oke. Setelah itu kita dapet. Mana tuh ya. Galeri ya temen-temen ya. Ghostpedia. Oke. Ini dia nih. Maung bodas terkorupsi. Maung bodas atau macan putih dipercaya bagi binatang ganas yang suci dan baik hati. Binatang ini dipercaya sebagai roh penjaga raja sakti kerajaan Sunda. Di kalangan orang-orang Sunda. Maung bodas menyimpulkan otoritas dan bertindak sebagai perlindung tanah Sunda. Namun indah ternyata bertemu dengan hal yang berbeda. Binatang yang dahulu dikenal baik hati kini telah terkorupsi oleh kekuatan gelap, misterius. Maung bodas sekarang telah menjadi hewan haus darah siap mengajukan siapa saja. Oke. Oh kita masuk ya. Ke pasar impressi payo pintu keluar timur. Lawan boss lagi kah? Oh no. Eh enggak temen-temen. Apa lawan boss ya? Ini enggak bisa. Di sini ada apa? Adakah sesuatu yang kita interaksi? Enggak ada sih. Terus di sini apa? Di sini ada apa? Ada yang bisa di interaksi? Cek-cek kanan kirian. Matanya jeli-jeli dikit. Oke ini ada makanan nih. Oke. Itu ada yang saya kenal tuh. Temen-temen. Terus. Ringgo kentang goreng. Oke ini minumannya nih. Apa tuh? Aduh mari-mari ya. Mari-mari. A, B, G. Oh ini ini mie nih. Oke rasa soto tuh ya. Nah ini nih temen-temen. Kotak yang again ya. Hari ini. Oke setelah itu kemana? Kita lanjut deh ya temen-temen. Karena kita sudah terlalu banyak berbicara. Di sini kita cari apa ya? Oke belum tahu kita cari apa di sini. Kayaknya ini tempat pasar ya. Sudah pasti. Tapi kita gak tahu apa yang harus dicari di sini. Oke. Oke gak bisa. Berarti tujuannya cuma ke depan. Oke kita sudah masuk ke area pasar. Nah kita balik ke sini. Buka pintu. Set. Oke ini tempat pecel lele. Abang lelenya mana abang? Gak ada. Cek kanan-kiri an. Cek kanan-kiri. Apa ada yang ini an? Ini ada thermos. Sebentar guys. Sebentar. Oh no. Ini ada. Oke. Kembali ini aku sangat berkasa. Kamu tidak bisa mengalahkan kuul. Terus. Kopi. Oke. Dia minta kopi. Tiap. Masih ada air panasnya. Kita kopi temen-temen. Oke kita ambil. Berarti. Ambil kopi ini. The golden luap. Terus diseduh. Diseduh aja kah? Oke kita seduh. Hmm. Kok. Terus. Mana tuh? Oke ini ya. Kopi seduh. Sudah siap? Nih pak. Kamu aneh-aneh aja. Keserupan minta kopi. Ini. Ini sampah. Cari yang lebih enak. Astaga. Ini orang. Bener-bener. Bener-bener. Oke kita cari lagi. Kopi. 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 Ini apa ya? Merk kopi ini dengan kandungan gingseng terkenal. Ambil kopi ini. Ya kita ambil. Oke. Kita seduh lagi. Ini. Hantunya banyak maunya loh temen-temen. Kita seduh lagi. Oke kita kasih lagi. Warnanya sama gak? Apa beda? Aventory. Oh tetap sama ya. Jadi kopi seduh. Nih. Apa ini? Kencing-kucing. Buset dah orang. Hantunya nyebelin. Ini aneka kopi. Aneka kopi. Terus. Berarti kita balik lagi ke pasar ya? Oke di kanan nih. Oke ini ada. Bagian belakang bungkus tertulis. Kopi hitam plus. Lula cita rasa kuat. Ambil kopi. Oke. Udah nih ya. Ada merah temen-temen. Kalau ada merah tuh. Katanya. Kalau gelangnya linda merah tuh. Ada sesuatu yang negatif ya temen-temen. Di area situ. Oke. Kita seduh lagi. Ini bapak kalau sampai. Kopi ini masih gak mau. Wah. Ini kopi legend nih soalnya nih. Ini kopi legend nih pak. Kopi legend nih. Sampai gak mau kebangetan ya? Oh. Masih mending. Comberan. Astaga. Masih minta genti. Kita cari lagi. Mana jadi tukang kopi. Kita. Kopi itu ya. Ada merah-merah. Oh. Disitu juga banyak temen-temen. Oke. Kopi maung. Harimaunya itu loh temen-temen. Kalau kalian tahu. Ada di salah satu tempat ini ya. Institut ya. Itu patung itu ya. Patung itu ya. Harimau itu temen-temen ya. Oke. Ada-ada aja developernya ini. Gelas plastiknya abis dong. Gimana caranya gue bisa seduk kopi lagi. Astaga. Gelas plastiknya abis. Kita cari juga ya gelasnya ya. Oh no. Oke. Kita cari lagi. Gelas plastiknya. Gelas plastik. Gelas plastik. Gelas plastik. Ini gak ada. Disitu. Gak ada. Gelas plastiknya dimana ya. Oh ini ya. Eh bukan. Bukan. Oke. Jeli-jeli mataan. Oh itu di ujung tuh. Jauh juga temen-temen. Oh ini ya. Cek dulu bener gak. Gelas plastik. Ini sampai gak mau ini copy. Mau ini. Saya gak tahu lagi. Dia gak ngerti lagi sama dia. Terus ke kanan. Ke kiri. Oke. Kita jalan lagi. Ini dia bisa sprint kan. Kita sprint. Tinggal kita seduh ya copy-nya ya. Hmm. Kita seduh nih. Ini sampai gak mau kebangetan nih ya. Ini udah copy maung nih. Copy dari gamenya nih. Temen-temen. Awas kamu ya. Gak mau ya pak ya. What? Cari yang lebih enak. Astaga. Dia masih minta cari copy lagi temen-temen. Cikoply. Nah ini ya temen-temen ya. Disini lokasinya nih. Kalau kalian main ya. Coba aja ya temen-temen ya. Sebaik tau ini copy yang bener ya. Oke. Kita jalan lagi. Kalau salah ini saya gak paham lagi sih ini. Oke. Seduh. Gelas plastiknya. Ya ampun. Oh ini gelas plastiknya. Oke. Setelah itu kita tinggal ngomong lagi. Ini yang terakhir pak. Ini gak ngerti lagi sih kalau gak mau. Ini. Ini ini. Baru enak. Oh nikmat. Kata dia. Yang lain sampah. Kata dia. Buset dah. Orang ini sudah tidak berguna. Kamu bisa ambil orang ini. Astaga. Pak. Pak. Eh bangun pak. Dan ini copy yang ke-7 kalau gak ke-8 ya temen-temen ya. Baru bisa loh. Neng Linda. Ngapain malam-malam disini. Gak apa-apa neng. Mama gak apa-apa. Oke. Oh berarti bukan Linda masuk alam gaib. Ini kayaknya alam gaibnya ya temen-temen ya. Yang kayak menginvasi tempatnya si Linda ya temen-temen. Soalnya ini NPC-NPC lain juga kena nih. Terus ini apa nih. Oke jalanin lagi ke depan. Oh no ini. Ada tuyul juga. Oh no. Hei kamu dimana? Oke oke oke. Kita cari dulu. Pocong kah? Gak bisa itu pasti perkasa tuh. Kita jalanin aja ke depan. Oke di depan ada apa temen-temen. Oh no itu gak bisa ya. Ini. Hmm. Oke itu. Aduh itu kenapa lagi tepat mong ya. Ini. Ini bisa kita kalahkan gak? Hmm. Oke. Hei banyak tuyulnya. Hei kamu kemana? Mending soekah dia. Coba kita lanjut dulu ya temen-temen. Saya penasaran sih. Oke. Hmm. Kayaknya gak bisa kayaknya ya. Oke berarti kita kesini. Oh no. Kita lawan dia ya. Astaga. Kita mulai berarti. Lawan dia gak? Oh iya temen-temen. Hmm. Oke. Oh no. Dia ada kawan ya kan? Apa tuh? Hati-hati-hati. Lindah-lindah-lindah. Hmm. What? Oh ada hantunya. Oke. Oke. Mending soek satu ya. Sini kamu. Oh no. Lindah-lindah-lindah. Oke oke. Oh dia bawa kawan. Kamu beraninya keroyokkan. Hmm. Tukurin. Oke. Oh no. Hmm. Oke. Hmm. Begitu ya temen-temen ya. Pas dia mengeluarin bola kayak kekuatan-kekuatan gitu kita serang. Nah ini. Hmm. Pasain. Oke. Dia kayaknya manggil-manggil deh. Oh no. Ini dia. Hei. Mantap. Hmm. Hmm. Sini. Hey. Duel kita. Oke nih. Satu. Dua. Tiga. Mana dia? Hmm. Hmm. Ada lagi kah? Ada lagi kah? Hantunya. Hmm. Rasain. Rasain. Oke. Di belakang hati-hati. Satu. Dia matinya tiga kali ya temen-temen. Dua. Tiga. Mana dia? Lindahnya mana tuh? Eh. Black Linda. Black Linda. Oke. Ini dia. What? Oh no. Lari-lari Linda. Linda. Dia ngasih ditembak loh temen-temen. Hmm. 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 Jatuh tuh Lindahnya. Oke oke. Kacin, kacin. Oh no. Mau dilapain Lindahnya. Oke. Kita lihat dulu kacin ya. Oke. Ada cewek nih. Terus. Oh no. Lindahnya temen-temen jatuh. Oke. Oh ada cewek nih. Ini jatah apa baik nih? Wow wow wow. Dapet achievement. Selesai action ketiga. Identity tip. Pencuri identitas ya artinya ya. Oke. Pembaca nasib. Tenang saja Linda. Kamu sekarang aman bersama saya. Saya beruntung bisa menemukanmu waktu mencari kucing yang saya yang hilang. Ini posisi takdir. Ah dimana sopan santun saya. Penggadis ini menganggil saya si pembaca nasib. Tentu saja. Saya punya nama asli tapi panggilan ini begitu melengkar dengan saya. Tenang. Tentang semalam saya tak terlalu yakin tentang apa yang terjadi pada dirimu. Oke telepon temen-temen. Halo yuk. Sampai saat ini dia telah membangkitkan ketel-ketelan di seluruh wilayah ini. Saya khawatir ini adalah permulaan dari peristiwa buruk yang akan terjadi. Dengan Linda saya tak yakin kamu bisa menghadapi tentang ini. Tapi bisa saja ada sedikit kemungkinan untuk mengalahkan dia di alamnya. Oke. Saya melihatmu memiliki masa lalu yang meminggungkan dan juga masa depan yang aneh. Masa depan beruntuk kerucut dengan pilihan yang sangat terbatas. Perjalanan hidupnya rumit tak seperti orang kebanyakan. Sudahlah hal ini tak perlu kamu khawatirkan sekarang. Demi kebaikan dirimu, segera temukan dan menggunakan dia sebelum ada yang memanfaatkan untuk menyakitimu. Komitator sudah tahu caranya. Saya bisa bantuan di mana ia berada. Kenerawangan saya untuk kali ini cukup akurat. Oke. Area terbaru terbuka ya temen-temen. Dan tunggu sebentar ya. Saya mau jemput ayuk saya dulu temen-temen. Nanti saya kembali lagi ya. Tunggu sebentar ya. Oke temen-temen. Saya sudah kembali dari menjemput ayuk saya. Kita lanjut lagi. Apa maksudnya sama nih? Indimoy Hotel. Hotel ini menyimpan begitu banyak sejarah kelam. Habitat yang cocok bagi makhluk-makhluk kegelapan. Sebuah tempat dengan rahasia dan kenangan buruk ternyata membunyi di balik topeng harapan dan kebahagiaan. Setiap jengkalnya akan menghancurkan siapapun yang mudah terpengaruh. Namun sangat memesona bagi hati yang rusak dan kotor. Tadi ya. Saya pernah berada di sana ketika saya begitu mencayai. Waduh. Bermulut manis. Saya dulu masih sangat muda dan naib. By the way ini cantik banget temen-temen. Pembaca nasibnya. Oke setelah itu. Oke ini area terbaru ya. Woy. Itu dia. Abi baik hati. Lo sama si baca nasib kan? Mantap. 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 Setelah ada yang race-nya gangguin lo. Itu dia. Bilang aja lo gue punya backing. Abi baik hati. Oke. Preman di sini ya. Oke ini areanya temen-temen. Area terbarunya ya. Oke. Wah ini ada yang mantap temen-temen. Hai Chin. Banci temen-temen. Dengerin Akika deh kalau butuh tips makeup. Tinggal bilang aja. Akika bakal bantu kamu nemuin inner beauty-nya. Dulu pembaca nasib udah bantu nemuin jati diri Akika yang sejati. Jadi temen Diana. Temen Akika juga. Oke. Nama si baca nasib itu adalah Diana ya temen-temen ya. Oke disitu ada area terbaru. Tapi sepertinya nanti aja kita kesana deh ya. Saya mau nunjukin satu hal dulu temen-temen. Saya mau trigger juga ya. Dari komentar yang temen-temen dibawa bilang. Di kolom komentar di video sebelumnya. Yang bilang. Bang ada secret urban legend. Abang cari si anak yang. Yang berbaju pramuka katanya kan. Oke kita cari nih. Terus jalannya lihat mana nih. Jalan ke luarannya lihat mana temen-temen. Oh ini di seberang ya. Oke kita muter ke sini nih. Oke. Oke ini ada ambulan. Ada biru di sini. Berarti ada sesuatu ya. Tapi kayaknya belum bisa kita trigger kayaknya temen-temen. Oke kita cari aja si anak pramuka itu ya. Si anak pramuka coconut. Oke jalannya ke mana ya. Tidak bisa lihat sini. Oke kita muter-muter dulu. Kita cari dulu. Ke sini. Ke sini. Oke ke sini ya. Berarti kita ya. Seberang ke sini. Oke berarti kita nyebrang dulu. Oh iya oke. Kita seberang. Lalu. Oke ini sudah masuk ke. Kosannya Linda ya. Dan tadi area terbaru temen-temen. Terbuka di belakang. Oke. Aduh Lindanya bajunya masih berdarah ini. Dan anak yang berpakaian baju pramuka itu. Temen-temen ada di sini ya. Di depan. Nah ini nih. Kembali kan sempat saya bicara ya. Coba kita bicara lagi. Akhirnya aku harus lihat lebih dekat. Mona bilang ada sesuatu yang aneh sama lukisan ini. Mungkin gue harus lihat lebih dekat dan ambil fotonya. Nah kemarin kan kita sudah sempat bicara sama dia ya. Si Mona. Dan sekarang kita foto temen-temen. Nih lukisan si. Pantai Ratu Selatan ya ya. Kita foto. Set. Nah. Hei kamu tadi ngelakuin apaan sih? Sini aku lihat. Kamu. Kamu kok bisa? Eureka. Ini dia. Inilah buktinya. This is a fruit. Kata dia. Artinya kamu mampu menangkap fakta-fakta dibalik semua legenda. Emang gak mau tolongin aku ngumpulin foto-foto kayak gini. Hah kamu mau? Makasih ya. Siapa sih namamu? Alinda. Tolong kembali lagi dan bicara sama aku setelah kamu menemukan sesuatu. Bersama-sama kita buktikan kalau legenda urban itu nyata. Kata dia. Nah. Otomatis teman-teman akan men-triggered ya. Yang kata teman-teman di kolom komentar di video sebelumnya. Yang ada di. Ghostpedia ya. Nah ya. Yang ini ya. Nah ini dia. Legenda urbannya akan terbuka teman-teman. Dan dia ada sebanyak berapa nih? Oh banyak juga ya. 4, 8, 10. Ada 11 urban legend yang akan kita cari teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita fokus dulu apa ya. Buka-buka map dulu. Baru kita mencari urban legendnya kali ya teman-teman ya. Dan ini Ghostpedia yang kita sudah kalahkan tadi. Si Kuntilanak. Dengan si Maung Rodas ya teman-teman. Dan juga si sisi gelapnya si Linda. Tapi gak tau kenapa kita belum dapet fotonya teman-teman. Oke berhubung videonya sudah sangat panjang sekali ya teman-teman. Ini kayaknya 50 menit lebih nih video saya ini. Kita akan bertemu lagi di next video ya teman-teman. Dan saya akhiri dulu untuk gameplay Dreadout kedua part ke 4 ya teman-teman. Ini ya berarti ya. Ke 4 atau ke berapa ya? Ya kayaknya sih ke 4 ya teman-teman. Dan jangan lupa kalian subscribe ya teman-teman channel saya ArgonXM. Bantu saya mencapai 1000 subscribe. Agar channel saya berkembang teman-teman. Dan saya bisa memainkan banyak game lainnya untuk kalian semua ya. Entah itu game horror, game petualangan, game online seperti Gazing Impact teman-teman. Dan jangan lupa kalian tinggalkan kolom komentar di bawah kasih tau lagi tentang yang ada apa hal-hal yang rahasia di Dreadout kedua ya teman-teman. Tapi jangan kalian spoiler ya tentang ceritanya ya. Nanti udah gak hype lagi teman-teman bagi Aan ya atau ArgonXM. Kalian kasih aja di kolom komentar itu rahasia-rahasia yang ada di game Dreadout kedua ini teman-teman. Biar seru ya, biar saya tau juga ya. Dan jangan lupa kalian tinggalkan like di bawah. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Kita akan bertemu lagi di next video ya teman-teman. Dan ya, kita akan bertemu lagi di next video. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai saat ini ya teman-teman di channel ArgonXM. Kita akan bertemu lagi ya. Bye-bye. See you. Bye-bye. 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 Bye-bye.